Inilah tersangka berinisial HSN yang nekat menipu Mendagri Cahyo Kumolo dengan modus menjadi kepala sekolah dasar tempat Mendagri bersekolah di Semarang. Pelaku meminta uang 10 juta rupiah dengan alasan untuk pembangunan sekolah dan musola. Tidak menaruh curiga, Cahyo pun mengirim uang tersebut. Namun ketika diperiksa, ternyata pembangunan sekolah tersebut hanya akal-akalan tersangka semata. Ironisnya, setelah diselidiki, uang hasil penipuan tersebut digunakan HSN untuk berjudi. Akibat perbuatannya ini, HSN diancam dengan pasal penipuan, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah dicek, ternyata tidak ada pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil itu, Pak Menteri membuat staten membuat laporan. Berdasarkan laporan tersebut, kita melakukan sederikan dan menangkap satu orang pelaku. Berdasarkan laporan tersebut, kita melakukan sederikan dan menangkap satu orang pelaku.